Steve Rogers mungkin sudah meninggal atau sudah sangat tur, tapi dunia masih membutuhkan Kapten America. Untungnya bagi bumi, ada seseorang yang layak untuk mendapatkan gelar tersebut seperti Steve? Tidak, bukan John Walker. Tentu saja bukan John Walker, pada The Falcon dan The Winter Soldier. Sam Wilson akhirnya menerima jubah yang coba diberikan oleh temannya di akhir AP Ngeris Endgame. Sekarang Anthony Mackie siap untuk memimpin franchise superhero ini ke masa depan dengan film Captain America yang keempat dari MC. Berikut ini semua yang kita ketahui tentang Captain America, Brave New World. Marvel pertama kali mengumumkan judul resmi Captain America 4 sebagai bagian dari panel hal-hal di San Diego Comic Con tahun 2022. Judul aslinya adalah Captain America, Tetanan Dunia Bari. Namun pada bulan Juni tahun 2023, Marvel mengubah nama film tersebut. Sekarang disebut Captain America, Brave New World. Marvel belum mengungkapkan banyak detail tentang film ini sejauh ini. Judulnya adalah petunjuk terbaik kita tentang plot filmnya. Judul ini mengemakan konflik utama dari The Falcon dan The Winter Soldier serta kisah klasik distopia Aldous Huxley. Nah, para eksekutif Marvel telah berbagi beberapa remah roti yang lezat. Hal ini dimulai dengan Ned Moore, wakil presiden produksi dan pengembangan Marvel Studios, yang berbicara tentang bagaimana Harrison Ford akan menggantikan almarhum William Hurt sebagai jenderal Tadus Thunderbolt Ross di Brave New World. Dalam sebuah wawancara, Moore mengatakan, Namun, lihatlah, Sam Wilson sebagai Captain America, dia akan membawa timnya sendiri untuk bermain. Bukan rahasia lagi bahwa Sam Wilson akan kembali ke Marvel Cinematic Universe, yang mana hal ini sangat luar biasa karena tim Black Relsa adalah yang terbaik. Harrison Ford akan berperan sebagai jenderal Tadus Thunderbolt Ross. Dan untuk melihat Sam Wilson dan Thunderbolt Ross, yang jika Anda ingat sebenarnya telah menjeblaskannya ke dalam penjara di akhir TV luar, karena ia melanggar perjanjian Sokovia. Akan ada beberapa percikan-percikan alami di sana, yang menurut saya akan sangat menyenangkan. Terima kasih telah menonton!